. Akhirnya alasan YouTuber Ria Ricis menggugat cerai Tekurian terungkap. Diketahui, Ria Ricis dan Tekurian baru menggelar sidang perdana perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin, 19 Januari 2024. Kala itu, sidang perdana tersebut Ria Ricis dan Tekurian menjalani agenda mediasi. Nah, kuasa hukum Ria Ricis, Hendra Kasiregar mengungkapkan alasan kliennya mengugat cerai Tekurian. Salah satunya yakni lantaran adik Oki Setiana Dewi ini sudah merasa tak ada kecocokan dengan pria yang baru menikahinya dua tahun itu. Terkait agenda mediasi, Hendra baru bisa mengetahui hasilnya beberapa hari ke depan di sidang lanjutan. Akan tetapi, Ria Ricis disebut tetap ingin bercerai dari ayah Moana. Sebelum mendaftarkan gugatan cerai, Ricis ternyata sudah melakukan mediasi di luar persidangan. Bahkan, mediasi tersebut juga melibatkan pihak keluarga namun hasilnya nihil. Kurang lebih seperti itu karena kami hanya hadir terakhir kita tanya masih tetap ke pengadilan, katanya. Lebih lanjut, ia menyebut kliennya dan Rian sudah pisah rumah sejak lama. Kuasa hukum Ria Ricis ini menegaskan jika perceraian kliennya bukan karena ada orang ketiga. Terima kasih telah menonton!